Halo Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi Di dapun nyonya emet Kali ini kita akan masak mie ayam Apa bahan dasarnya Ini ada mie yang khusus untuk mie ayam Lalu Ini ada ayam Ini dada ayam dicampur leher Ini Memanfaatkan Yang ada di kulkas aja Ini bumbu-bumbunya Ada juga ceker ayam Kesukaan saya Ini ada Bawang putih Yang sudah dihaluskan Ada Merica Kaldu bubuk Garam Gula merah Gula merahnya tidak kelihatan Pertama daun bawang Ini ada kecap asin Kecap manis Dan saus Dan ini ada salam Sereh Dan sawi Oke Kita mulai Dan ini airnya ada 500 ml Kita mulai Dengan menumis bumbunya Kita bikin dulu semur ayamnya Kita bikin dulu semur ayamnya ya teman-teman Ini masukin ayamnya Ini ada dada Ada leher Ini memanfaatkan yang ada di kulkas aja Teman-teman Sambil nunggu Kita iris Sambil gula merahnya ya Sambil gula merahnya ya Sambil gula merahnya ya Ini kita sebaiknya Kita dulu Kita potong Seperti ini Seperti ini Lalu kita masukkan air Masukkan air 5 ratus milih Kita tunggu Sambil kita Memotong-motong Sawinya Sambil nunggu kita potong-potong Sawinya Kita masukkan Gak gula Kita masukkan Kalu bubuk Dan garamnya sedikit saja Karena nanti akan Memakai Kecap asin Sebenarnya tidak harus menggunakan Ini Ini 5 sendok ya teman-teman Tidak harus menggunakan Garam Kalau Minyak Apa Kecap asinnya Tersedia banyak ya Cuma ini Tersedianya sedikit Kecap asinnya Ini 5 sendok ya teman-teman Dan jangan lupa Masukkan cekernya Ini cekernya sudah direbus ya teman-teman Sudah matang Kita koreksi rasa Sudah sesuai harapan Sudah sesuai harapan Tinggal nunggu Bumbunya meresap dulu ya teman-teman Teman-teman Sudah matang Semurnya Kita lanjutkan dengan Fesi berikutnya Ini sudah matang Menampakkan seperti ini Kita simpan dulu Lalu kita rebus air Untuk merebus Mie-nya dan Sawi Sudah mendidih Kita masukkan dulu ininya Sawi Angkat diri Lalu kita masukkan Mie-nya Ini mie-nya bisa teman-teman beli di pasar ya Sambil nunggu mie Kita ngadonin ininya Buat mie ayamnya Ini minyak Dua sendok Ditambah Kecap Satu sendok saja Kita tidak perlu menambahkan Minyak ayam Atau minyak bawang Kita cukup Uang kuah yang ini Sudah matang Kita matikan api Ini porsinya kecil ya Sedikit Ini teman-teman ya Harus wajib diaduk Supaya tidak menggumpal Mie-nya Ditambah ini Ditambah ini Ayamnya Berserah Mau pakai ceket juga boleh Tidak pakai ceket juga boleh Kan suka-suka Dan Pakai ini Ini mie ayam manis ya Bukan mie ayam asin Kalau mie ayam asin Berarti nanti yang dicampurnya adalah Kecap asin Dan kita tambahkan Bawang goreng Buat teman-teman yang ingin menikmati Sajian bawang goreng Nyonya Emet Punya bawang goreng yang sudah dikemas Penampilannya seperti ini Buat yang ingin memesan Buat yang ingin memesan Silahkan catat link sopi berikut ini ya Bisa juga Klik di link yang kita cantumkan di kolom deskripsi Terima kasih Oke teman-teman Itu aja Resepnya sudah selesai Sudah siap disantap Terima kasih sudah menyaksikan video ini Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih